Kalau di target zaman saya dulu ya, kalau dibunuh ya dibunuh pasti. Ilang aja gitu. Iya, ilang. Pecandu narkotika bukan hanya bisa dipulihkan, tapi juga bisa disembuhkan. Salah satunya, Yeri Patinasarani, mantan pecandu narkotika yang kini memerangi peredaran narkotika dengan cara yang berbeda. Bro, Yeri, thank you for coming ke David Silahoy itu akhirnya. Thank you udah diajak juga. Bro, aku seneng banget sama konten-kontenmu ya. Khususnya kayak ayah hadir tuh. Itu apa ya, buat saya tuh wah gila ini message yang keren banget lah buat Indonesia, buat kita gitu ya. Dan gak cuma itu, karena ada yang lainnya ya. Salah satunya ini domba tersesat ya. Itu juga kontennya luar biasa. Pertanyaannya itu koncak-koncak ya. Maksudnya, kok bisa ya ada yang nanya kayak gini gitu. Konten itu sebenarnya siapa yang inisiasi? Itu inisiatif dari MLI sih, Majelis Lucu Indonesia. Oh gitu. Ya, menjawab keresahan beberapa orang atau banyak orang yang punya pertanyaan, tapi kayaknya gak mungkin kalau ditanyakan di tempat ibadahnya mereka atau kepemimpin rohani yang pada umumnya. Karena kalau itu ditanyakan? Ternyata biasanya dibilang, ya diparahin lah biasanya kalau nanya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini memang lahir dari penontonnya MLI? Kita buka kolom pertanyaan. Jadi pertanyaan langsung dari mereka. Misalnya gini. Yang udah tayang aja. Waktu Nuh, Tuhan memberikan air bah. Apakah banjir itu gara-gara Nuh nebang pohon liar untuk bah teras, sehingga Nuh mengambil dalam kerusakan bumi saat itu, sehingga jadi banjir. Deforestasi. Itu justru malah dapat perhatian publik besar sekali ya? Iya, karena pada dasarnya kan pertanyaan itu menjadi part penting sih dalam kehidupan beragama sebenarnya. Cuma banyak orang kan tidak terlalu suka dengan pertanyaan, lebih suka dengan dalam ketaatan. Nah, ruang ini adalah ruang untuk merespek pertanyaan itu. Jadi pertanyaan paling nggak masuk akal sekalipun ya kita coba hargai dan kita juga coba jawab. Seberapa besar efek dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk diri mereka sendiri kira-kira? Ya kalau secara personal yang nge-DM balik sih banyak sekali. Bahkan saya kewalahan sih. Oh iya? Ya, setiap kali tayang, habis itu akan sibuk banget 2-3 hari. Karena orang akan nanya, orang akan respon, orang akan minta didoain, orang akan minta masukan, orang minta disemangatin, orang minta, oh pokoknya itu akan kebanjiran inilah. kebutuhan orang gitu. Jadi itu kan menandakan bahwa dampaknya memang besar. Saya akuin sih, dalam sepanjang pengalaman pelayanan ini salah satu impact yang terbesar dalam penetrasi ke, bahkan ke dalam segmen general gitu. Wow, keren sih keren. Tapi selamat dulu ya untuk itu ya hasilnya. Nah tapi ini kan memang ada kasus coki juga ya. Coki kena ditangkep. Bagaimana pada saat itu melihat partner, aduh akhirnya ketangkep oleh polisi karena kasus narkoba. Menurut Broyeri sendiri yang adalah orang yang concern juga di bidang narkoba itu bagaimana? Kalau saya pandangan pribadi, ini adalah dinamika persahabatan pertama. Jadi saya bersahabat dengan coki bukan hanya waktu dia baik aja. Jadi itu dinamikanya dan itu part dari dinamika yang harus dijalani dalam sebuah persahabatan. Lalu kalau masalah adiksinya, ya memang ada kecenderungan setiap kali orang menyalahguna narkotika, maka salah satu konsekuensi yang akan dia hadapi dan jalani adalah ketergantungannya itu. Cuma ya memang ada konsekuensi hukum gitu. Jadi saya tidak menaruh sober 100% sebagai satu-satunya pencapaian. Termasuk pada sahabat saya coki ini. Selama dia masih mau bangkit lagi, mau berjuang lagi, fight lagi, mulai lagi dari nol. Buat saya itu satu keberhasilan. Tergantung kita melihat kayak satu gelas airnya setengah. Nah pada umumnya orang akan melihat bahwa kok belum penuh ya? Kalau saya setengah aja udah syukur. Jadi saya melihat ini sebagai satu fenomena yang sebenarnya ya lumayan normal di kacamata orang yang adiksi. Cuma akhirnya ya semua yang berurusan dengan adiksi akan berurusan dengan hukum. Akan berhubungan dengan konsekuensi pribadi, fisik, kesehatan. Ya mudah-mudahan tidak berurusan sama pemakaman sih. Tapi sejarah dan rumah sakit itu satu konsekuensi yang real, yang nyata. Ya karena paling tidak juga coki adalah seorang pribadi yang juga pasti punya concern juga kan. Buat Indonesia, cara berpikirnya dia juga memberikan ide-ide banyak juga bagi generasi ya. Jadi buat saya penyalahguna narkotika adalah bagian dari anak bangsa yang tetap berhak sehat, berhak punya masa depan dan dia tetap memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses kesembuhan, pertolongan. Karena dia dalam satu kategori penyalahguna gitu. Bro Yeri kan bilang bahwa sempat mendampingi coki juga. Pada saat mendampingi coki itu, tapi apakah Bro Yeri juga melihat dia ada kerinduan untuk, aduh gue pengen berhenti nih, sebenarnya pengen banget berhenti gitu. Sangat besar sih, sangat besar. Jadi track record yang dia sudah lakukan, konsekuensi-konsekuensi harga yang dia bayar untuk dia bisa pulih, sudah banyak juga, mungkin banyak orang nggak tahu. Seribu perkataan menghibur orang, satu tindakan kesalahan dihujat orang, ya itulah konsekuensinya. Media itu menghujatnya seperti apa ya? Sebenarnya gini, mungkin ya media itu memfasilitasi satu angle yang memang terjadi pada umumnya. Ya makanya saya tidak setuju dengan satu kondisi di mana kategori penyalahguna, ditodong senjata, dibawa, suruh minta maaf. Itu adalah edukasi ke masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat benci sama pecandi, siapapun itu. Dan yang kemarin sih menurut saya agak berlebihan ya, karena banyak hal yang sifatnya pribadi. Ini bukan kasih coki aja yang saya resalkan. Kalau sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi, rana private, ya nggak layak lah dipublis. Sebagai mantan pemakaian juga, yang pernah ngalamin kayak coki juga, Tantangan terbesar buat mantan pemakaian adalah stigma negatif masyarakat ini. Untungnya kemarin kalau nggak salah Pak Fadil ya, juga sudah menyugur. Sounding ya, memberikan statement. Seharusnya jangan lakukan, mempublikasikan seperti itu ya. Publikasi video yang viral ketika dia ditangkap. Saya rasa itu juga salah satu jawaban yang bagus juga ya. Jadi saya mengapresiasi banget sih, apalagi dengan secepat itu, respon. Bro juga bilang, akan meminta kepada kepolisian atau pemerintah untuk coki direhabilitasi di tempat yang dipilih oleh Bro Yeri. Atau di Jawa Tengah ya kalau misalnya. Iya di Jawa Tengah. Itu prosesnya sejauh ini gimana? Karena saya dengar bakal masuk RSK Un. Iya sementara mungkin pas video ini diambil ya di RSK Un. Dan itu sedang diusahakan oleh pengacara dari manajemen dan pihak rehabilitasi terkait. Itu adalah request dari kami keluarga dan pihak manajemen untuk membawa dia ke satu tempat yang kita percayai punya support system yang bisa memenuhi kebutuhan adiksinya. Di situ nanti Bro Yeri sebagai yang selama ini juga menggampingi akan ikut menggampingi ke situ? Iya karena di sempat itu juga saya punya akses untuk bisa konsen untuk tetap menyambung. Oh gitu. Yang saya ingin tahu kalau dari sebuah rehabilitasi nih sekarang. Itu apa sih yang dilakukan di dalam proses rehabilitasi itu? Pertama ya di blok lah, blocking. Jadi orang ini semua aksesnya di blok. Ya nggak boleh pegang handphone, nggak boleh hubungin siapa-siapa. Lalu kedua ada program. Program pertama untuk adiksinya secara kesehatan. Karena di dalam rehabilitasi itu menyasar tiga problem sekaligus. Makanya rehabilitasi itu solusi. Dan menurut saya tiga hal ini sulit. Bukan penjara yang solusi narkotika ya. Penjara nggak punya instrumennya. Kecuali kalau bandar mungkin beda ya. Kalau ini dia kan dinyatakan sebagai korban. Iya korban. Jadi buat informasi aja, penyalahguna akan mengalami hal yang namanya occurring. Tiga hal sekaligus di saat bersamaan. Pertama adiksinya, kecanduannya dengan narkotika. Sabu, ekstasi, ganja, dan sebagainya. Kedua, masalah psikis. Ada konsekuensi fisik yang akan dialami oleh penyalahguna narkotika. Misalnya hepatitis C, HIV, AIDS, gagal ginja, gagal jantung. Konsekuensi fisik yang dialami. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi psikis. Jadi dia akan mengalami masalah-masalah yang sifatnya psikis. Nah, perlu satu program untuk menyelesaikan tiga masalah ini sekaligus. Makanya nggak bisa di penjara. Karena penjara nggak bisa menyelesaikan masalah kesehatannya. Penjara nggak bisa menyelesaikan masalah adiksinya. Penjara juga nggak bisa menyelesaikan masalah psikisnya. Nggak ada. Itu kayak kalau penjara kayak sepuluh orang sakit, ya pokoknya resepnya satu aja. Makanya balik-balik terus. Lalu terjadilah peredaran gelap di penjara. Karena masalahnya tidak selesai, tapi kumpul jadi satu. Nah, rehabilitasi itu tujuannya menyasar tiga problem ini dalam hidup penyalahguna. Makanya ada program-program terapi komuniti, ada program base-nya rohani, ada program yang sifatnya mendorong dia bisa beraktifitas lagi. Lalu juga dikontrol kesehatannya. Biasanya sebelum masuk rehab di medical check-up pool, dilihat kendala-kendala mana yang harus mendapatkan kebutuhan pertolongan medis. Terus, termasuk ada pemberian obat nggak dalam bentuk kimia atau apa gitu yang memang untuk melawan adiksi? Iya. Ada juga itu? Ada juga pasti. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, makanya kan ini nggak bisa diselesaikan di satu payung penjara. Karena kompleksnya. Lalu rehabilitasi biasanya juga mengedukasi orang tua dari penyalahguna ini sendiri. Sebagai bagian dari program. Oke, kalau untuk yang adiksi kan berarti istrinya apa ya? Sakau ya? Kalau lagi sakau, lagi ingin banget, itu harus diapain? Jadi ketika narkotikanya di blok, maka seorang akan mengalami gejala putus zat. Istilah sakau itu istilah dulu. Sakit karena putau. Karena dulu ada jenis narkoba namanya putau. Iya, iya. Gitu. Kalau yang ini disebutnya? Kalau ini namanya gejala putus zat sebenarnya. Putus zat? Putus zat. Oke. Nah, berarti ada gejala-gejala yang ditimbulkan. Masalah tipiknya ada. Rasanya nggak enak. Terus ngalamin demam bisa dan sebagainya. Nah, makanya... Bagaimana dilawan? Dilawan adalah kalau pengalaman saya pertama disupport gisinya dulu. Jadi waktu itu di blok, makanan-makanan yang bergisi, jus, vitamin, kita support supaya dia punya badan itu mampu melawan gejala putus zat. Dan biasanya orang nggak akan lama ngalamin gejala putus zat itu, ya paling seminggu sih menurut saya. Habis itu langsung bersih? Habis itu kalau dites urin bisa negatif. Tapi akan ada keinginan lagi? Nah, keinginan itu masalah psikisnya. Oh gitu. Namanya sugesti. Berarti satu minggu itu untuk menyelesaikan masalah adiksinya, lalu berikutnya lagi masalah sugesti tadi, psikisnya. Itu bisa butuh waktu berapa lama? 6 bulan sampai setahun program itu. Yang dilakukan adalah? Yang dilakukan adalah ya bertahap. Biasanya ya satu minggu kan fisiknya dulu. Habis itu kan dilihat hasil dari asesmen kesehatannya. Kalau dia ada hepatitis C, berarti ada program untuk hepatitis C-nya. Kalau dia ada HIV, berarti dia masuk dalam program ARV misalnya. Seperti itu. Oh, diarahkan ke sana dulu ya? Misalnya ada penyakit pelamin. Misalnya dia ada komplikasi-komplikasi di organ-organ vital tubuh. Maka itu akan jadi satu concern di dalam program-program awal. Oh gitu. Habis itu ya masuk dalam program. Kalau dia basicnya adalah rohani adalah mulai. Hal-hal yang rohani mulai dimasukkan sebagai program. Jadi itu bersamaan dengan yang menyelesaikan psikisnya? Iya. Dan ini masukin yang hal-hal rohani. Jadi mereka juga mendapatkan ibadah di luar itu. Iya, ibadah. Dan kita juga ada tenaga-tenaga medis, psikiater dan psikolog untuk memantau juga kondisi psikisnya. Waktu pengalaman Bro Iri lah dulu ya di sana. Itu apakah selama, berapa lama waktu itu dia pernah direhab? Saya nggak pernah sih. Kalau saya waktu itu belum terlalu banyak rehab. Jadi ditampung di rumah pendeta lah. Rumah pendetanya? Saya setahun. Setahun tapi jadi dua tahun karena saya nggak bisa pulang waktu itu. Kondisinya karena teman-teman bandar dulu mikirnya saya itu mata-mata polisi. Jadi ditarget lah. Oh gitu. Kalau ditarget, jaman saya dulu ya kalau dibunuh ya dibunuh pasti. Ilang nggak jadi polisi? Iya, ilang. Itu sih udah pasti. Itu konsekuensi kalau masuk dalam sindikat. Makanya nggak semudah itu. Sedangkan ekspetasi masyarakat adalah ya elah gitu doang. Susah banget sih. Kenyataannya nggak sesederhana itu. Untuk memerangi narkotikanya? Memerangi dan untuk orang bisa berhenti. Banyak banget konsekuensinya gitu. Secara kejiwaan dia harus berjuang. Secara fisik dia harus berjuang. Secara adiksi dia harus berjuang. Secara sirkel, pergaulan bandar segala macam dia mesti berjuang. Jadi kalau udah masuk sirkel itu artinya menjadi seorang pengguna nih ya. Bukan bandar nih. Iya. Membeli itu, apakah dia nggak bisa serta-merta keluar dan putus? Udah saya nggak mau lagi. Nggak bisa. Oh gitu? Iya. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena itu bagian dari industri. Jadi si bandar-bandar ini akan mempertahankan konsumennya. Iya. Untuk tetap dalam sirkel? Iya. Makanya kan tugas sindikat ini adalah menyediakan sebanyak mungkin barang. Kedua, menyediakan sebanyak mungkin akses. Bisa lewat online, bisa lewat apapun. Dan ketika orang berhenti kan berarti ada yang terjadi dalam sirkulasi pasar ini. Makanya nggak mungkin lah dia akan biarkan. Apalagi kalau saya pemakai. Saya tahu bandar saya. Meskipun ada istilahnya putus rantai. Bandar saya punya bandar, punya bandar saya nggak tahu itu siapa. Tapi kan saya tahu. Nah berarti kan ada informasi yang dimiliki oleh pengguna-pengguna ini. Itu kan biasa terjadi kalau di BAP polisi. Suruh buka atasnya, buka bawahnya. Atasnya bandarnya siapa aja, bawahnya siapa aja teman pemakai kamu. Biasa gitu kan. Nah itu yang membuat orang punya konsekuensi jadinya. Biasanya ketika seorang bandar tahu bahwa kliennya ketangkep polisi, ya berarti kan ada kemungkinan dia terancam juga. Karena bisa saja informasi ini bocor. Iya. Makanya itu jadi edukasilah. Nggak semudah itu keluar dari lingkar. Narkoba itu nggak semudah itu. Bisa terbunuh bahkan. Baik kan bisa terbunuh. Nggak sedikit kalau dari dulu ya. Yang dulu lebih ke jam dari sekarang. Jadi sekarang bisa ada di sini ini berarti mujizat juga ya? Iya lah. Pemurahan Tuhan. Iya. Wah luar biasa. Saya udah ada. Sudah tahu saya orang yang tiap hari disuruh ganti-gantian di depan gang rumah untuk eksekusi ya. Tahu saya. Oh iya? Iya. Makanya saya nggak pulang. Jadi nggak pulang. Malah justru waktu itu bukan dalam rumah. Bukan? Bukan. Jadi ya karena ada kawan yang kasih tahu bahwa tiarap bro pala lo disayembara gitu. Nah saya gitu tuh kodenya. Ya jadi ya ini nggak semudah untuk menyuruh orang berhenti dan mengetawakan seorang pecandu dengan gampang dan enaknya gitu aja. Kalau mereka ngerti satu circle yang membuat mereka susah apalagi yang ketawain ini cuma ngetawain doa nggak bantu. Maka ini yang dialami pecandu-pecandu untuk merangkak udah distigmain, udah yang nolong dikit, udah tantangannya gede. Abis banget misalnya. Ya berarti makanya jarang yang bertahan, yang lolos gitu tuh susah banget gitu. Bro Yeri mau menyampaikan apa kepada masyarakat untuk menolong teman-teman yang kena jadi korban ini? Ya jadi gini. Yang hari-hari ini ya? Ya jadi gini. Misalnya BNN nggak ada di Indonesia. Apakah masyarakat Indonesia akan terlibat dalam penanggulangan masalah narkotika ini? Saya rasa masih sulit. Karena banyak dari masyarakat masih berpikir ini hanya tugas BNN dan polisi. Sedangkan kekuatan yang paling besar untuk menangani masalah narkotika adalah peran dan serta masyarakat. Contohnya? Contohnya? Apakah untuk sekedar hanya melaporkan saja atau bagaimana? Ya gini. Paling tidak setiap rumah mengedukasi dirinya supaya anggota keluarganya nggak pake. Ambilnya di part pencegahan. Kalau penanggulangan itu effortnya cukup berat. Restoran-restoran adopsilah. Misalnya pesan-pesan anti narkoba. Seperti yang beberapa sudah mulai lakukan. Apa paling nggak gaungkanlah di sosmed kita. Jauhkanlah itu di... Jadi dibangun satu semangat kepedulian. Nah lalu saya mencoba beberapa membangun dan mensupport UMKM untuk bisa menjadi sarana teman-teman yang berhenti ini bisa kembali kerja. Bisa kembali berkreasi. Gimana caranya? Ya jadi gini. Misalnya ada satu tempat. Katakanlah coffee shop. Dimana dia harus bersaing dengan coffee shop lainnya yang banyak banget dengan segala konsep dan modalnya. Lalu saya menawarkan satu konsep. Yaitu social planner. Dimana coffee shop ini juga mengambil bagian dalam krisis bangsa. Dengan cara adalah memberikan slot kepada mantan-mantan pemakai ini untuk punya kesempatan bisa berkarya lagi. Mekanismenya gimana? Saya terlibat. Saya ngajarin. Saya datangin volunteer untuk latih bar, latih kitchen, latih keuangan, latih parkir, latih maintenance gedung. Dan akhirnya UMKM yang mengadopsi social movement ini memiliki nilai yang berbeda di antara kompetitor yang lain. Sehingga argumentasi bisnisnya pun ada. Misalnya dia ketemu satu pasar. Yaitu orang-orang yang pengen banget untuk ambil bagian. Tapi bingung caranya. Ini kan dunia antar-berantar. Caranya gampang. Beli aja kopinya. Dengan membeli kopi, sudah dengan mensupport. Jadi terjadi satu support system. Satu sisi ini yang tadinya susah banget dapat kerja kebangun. Satu sisi dia bisa bersaing di antara banyak coffee shop yang lain. Dalam argumentasi bisnisnya. Sehingga ketika orang punya lima pilihan untuk beli kopi. Meskipun ini gak terlalu enak. Meskipun ini sedikit mahal. Tapi kalau orang beli kopinya. Sama aja dia menyelamatkan anak bangsa. Yang saat ini sulit banget tertolong. Keren banget. Ini sudah ada? Sudah dibangun? Saya pernah buat. Oh sudah? Apa namanya? Supaya yang lain juga boleh dengar. Namanya Guten Morgan. Guten Morgan? Guten Morgan. Ada di Instagram ya? Ada di Instagram. Nah tapi itu berprogres. Sekarang konsepnya saya kembangin. Tapi itu konsep awalnya. Sehingga satu kali media datang. Nanya saya. Bikin reha pak? Enggak. Bikin coffee shop. Loh apa hubungannya? Datang aja. Nah pernah waktu itu sekali dibuatlah satu acara selamat pagi live di situ. Guten Morgan ya? Lalu datanglah media. Datanglah orang-orang dari kampus meneliti. Kok bisa? Kok mau? Kok masih ada yang mau? Kok masih ada yang peduli? Dan tanpa disadari dalam waktu singkat. Unit bisnis ini mengalahkan kompetitor yang sudah jauh lebih duluan. Karena ada argumentasi lainnya. Pertanyaannya. Mereka bantu mantan pecandu? Apa mantan pecandu yang bantu mereka? Kalau konsep ini ditarik lagi. Maka dia akan bersaing tanpa nilai plus. Nilai plus. Betul. Mau punya nilai plus saya kerjain. Saya akan cemplungin social movement saya ke sini. Kalau mau beli kopi. Jauh gak apa-apa. Mahal gak apa-apa. Tapi menyelamatkan satu nyawa. Yang which is itu adalah sebuah kebaikan. Hanya dengan beli satu kopi. Dan semua orang ingin berbuat baik. Dan akhirnya kompetitor ini tidak saingan. Kompetitor ini saling berlomba dalam kebaikan. Bagus. Berarti gue juga. Jadi ini akan saling punya support system. Dan terakhir ketika dia punya satu ciri khas yang bagus. Maka pemain-pemain baru akan mencoba meniru ya dong. Biasanya gitu kan. Ngapain mulai dari nol. Lihat desainnya. Lihat taste copy-nya. Lihat hospitality-nya. Semua bisa ditiru. Kecuali movement-nya. Movement-nya gak bisa. Iya betul. Keren. Keren banget kalau itu. Dan ini sudah jalan terus. Sudah jalan. Wow. Guten Morgen itu masih jalan. Sudah buka berapa cabang? Tadi Guten Morgen sekarang ada di Tomang. Dan orang-orang yang dulu saya tangani itu. Sekarang beberapa sudah punya coffee shop sendiri. Itu goal-nya. Goal-nya adalah membuat mereka lebih baik. Membuat mereka lebih kaya. Lebih berhasil. Supaya mereka juga bisa melempar teman-teman yang lain ke tempat yang jauh lebih baik juga. Yes. Begitu. Jadi itu namanya pemberdayaan masyarakat. Murah meriah. Saya gak ngereng-ngereng-ngereng proposal. Berarti itu juga menggandeng pemilik cafe untuk apakah mau bergabung dalam movement ini. Jadi menyediakan orang-orangnya. Iya. Jadi unit bisnis manapun. Bisa. Itu bisa dikaitkan. Gak mesti coffee gitu ya. Ini contoh satu lagi. Ketika saya dan teman-teman menangani beberapa anak-anak jalanan yang ada di daerah Grogol yang punya potensi. Eh sorry. Di rusun. Yang punya potensi kena narkoba nih. Karena lingkungannya. Lalu ada teman saya volunteer. Dia jempolan Nusa Kambangan. Punya hati nih supaya anak-anak gak pake narkoba. Dilatih lah futsal. Padahal dia gak punya basic futsal. Lapangan futsal juga belum ada. Lalu pengen bertanding tidak ada sepatu. Saya juga gak ada duit. Nah saya ke teman-teman saya, anak-anak musik yang baru ngerilis album. Mulai-mulai masuk indie label dan mulai merangkak. Lalu saya tawarin kepada band ini manajemennya. Boleh gak hasil dari penjualan yang dibuat nanti promo apa semua. Sebagian saya ambil untuk beli sepatu. Ini kegiatan sosial. Saya bilang bukan. Nanti saya akan sonding. Ini adalah satu-satunya band yang belum terkenal udah nolong orang. Sehingga ketika ada... Ini sosial-sosial bencana, mau narik dana, udah ini warnanya. Nah kegiatan sosialnya gimana? Saya yang kerjain, terima beres aja. Orang saya di situ kok rembukan. Akhirnya mau. Dapet saya dananya. Saya bawa ke toko olahraga. Kok? Mau bantu anak-anak biar gak pake narkoba. Loh saya kan cuma jualan sepatu. Gini. Saya beli sepatu. Bayar full. Kasih bonus. Tulisin nama di setiap sepatu. Buat anak-anak ini. Nanti toko olahraga ini akan saya taruh di portal sosial saya. Wih kalau mau beli alat olahraga. Di sini nih. Kenapa? Karena satu kos kaki aja. Itu sudah mensupport anak-anak yang gak punya masa depan. Akhirnya punya masa depan. Setuju. Toko olahraganya rame. Bandnya jadi laku. Yang tadinya perlu bayar mungkin di portal-portal. Sekarang dikasih akses. Karena ada argumentasi sosialnya. Anak-anak dapet sepatu. Saya gak keluar duit. Ngereng-ngereng. Luar biasa. Peran serta masyarakat. Nah oke. Nilai-nilai yang seperti ini justru yang harus disebarluaskan ya. Supaya masyarakat jadi seperti terbiak. Biasa dengan itu ketika pun ada korban seperti coki atau apa. Tidak lagi menjudge. Tapi lebih kepada bahwa wah ini yang harus ditolong. Bisa rame-rame segera tolong gitu kan. Seperti itu ya. Seperti itu. Wah keren sih bro. Iya. Keren banget. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Apalagi masa pandemi gini. Iya. Bahwa semua sulit digerakin. Kecuali ada unsur kolaborasinya. Kolaborasi jadi sesuatu yang mahal. Dan butuh kerendahan hati untuk sadar bahwa kita ini saling membutuhkan. Nah pertanyaannya sekali lagi. Anak-anak yang mereka nolong anak-anak. Apa anak-anak yang nolong mereka? Kalau tidak ada konsep dengan anak-anak ini yang mau ditolong. Mereka akan bersaing dengan ratusan band baru yang jendrenya, modalnya. Dan ratusan toko olahraga lain. Right. Betul. Cara saya ngajarin supaya gak pakai narkoba. Saya perkenalkan rasanya narkoba. Sebagai ayah yang jalan hidup naik. Maksudnya gimana diperkenalkan? Jadi gini. Terima kasih telah menonton!